Terima kasih Gak cuman soal epic one piece nya ya Tapi juga soal gimana caranya dia mainin kata per chapter God damn it Wow that was good Yo that was so freaking good Oh my lord Oh wow Wow Tepuk tangan ya Oh wow That was amazing Great job Good job Oh wow Menarik Nolan Oke Ini gue rekam video ini tuh jam Jam 00.19 Dan malam ini gue gak akan tidur nyenyak Terima kasih banyak Mr. K Oke So that's it Thank you Ini gue stop recording dulu Thank you Aduh Oke abis ini gue musikin nontonnya bisa orang Yahul minasan Masih bersama Animania Sebelum kita membahas yang menarik tentang One Piece Jangan lupa bantu animania dengan like dan subscribe guys Agar animania makin semangat berkarya di youtube Yahul minasan Welcome back again with Mr. K disini Dunia per One Piecean kembali dibuat ramai Setelah salah satu youtuber luar negeri Membuat sebuah video yang berisi Best Theory One Piece Yang bakal bikin siapapun yang emang ngikutin One Piece sejak jaman RCTI Sampai bangkotan seperti ini bisa merinding setelah mendengarnya But before we start the video Mr. K wants to give a big shot to Ohara Sir you make a really really crazy theory Also to you Diron For playing a big role for this crazy theory At last but not least Thanks for the welcome response Because of you I can make this video Once again I'm really thank you Ohara And you Diron And guys If you understand what Mr. K is saying right now You must check Ohara You understand Japanese language really well Good check to you Diron guys Oke So buat yang belum nonton atau gak Gak terlalu paham isi video dari channelnya Ohara Mr. K bakal coba kasih rangkumannya terlebih dahulu Mulai dari gimana teori ini bisa tercipta Sampai apa isinya Tapi buat yang ngerti bahasa Inggris Atau yang gak ngerti juga Bisa mampir dulu ke channel aslinya Ohara Dan tonton aja dulu sebagai bentuk kita menghargai karya orang lain Soalnya asli rek Gak gampang buat bikin video kayak gitu Apalagi butuh research dan waktu yang gak sebentar Buat ngumpulin bahan-bahannya Hingga akhirnya kebuat sebuah video So tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung gasken aja ke kontennya Let's go Nah pertama-tama kita mulai dari gimana Ohara bisa menemukan teori gila itu Jadi kalau menurut pengakuan Mr. Ohara Dirinya sedang berselancar di forum komunitas One Piece Jepang Lalu menemukan sebuah video dari seorang YouTuber yang berasal dari Jepang Di situ Yudiron di channel Youtubenya memperkenalkan sebuah konsep tentang The true essence of the One Piece Dimana Oda Sensei sering menggunakan permainan kata Angka atau bahkan huruf yang terkadang permainan tersebut Menyimpan makna tersembunyi yang tidak kita sadari karena perbedaan bahasa Contoh nyatanya adalah judul dari serial One Piece Yang dalam bahasa Jepang One Piece ditulis dalam katakana sebagai One Piece-u Tapi sebenarnya kata tersebut berasal dari frase Jepang yaitu Hito Tsunagi Daito atau juga bisa dibaca Hito Tsunagi Yang artinya harta terbesar dari One Piece Yang memiliki maksud seperti dalam satu bagian dari keseluruhan Karena arti lain dari kata Hito adalah satu Tapi menurut Ohara kata Hito Tsunagi bisa juga dibaca sebagai Hito Yang artinya manusia yang menjadikan harta karun sebagai cara menghubungkan orang-orang Yang mana hal itu adalah tentang serial One Piece itu sendiri Karena pada awal serialnya pun diberitahu Kalau banyak orang-orang berlomba-lomba berlayar ke lautan untuk menemukan harta tersebut So dari contoh di atas saja Oda Sensei memang kelihatan suka menggunakan permainan kata Yang memiliki 2-3 makna di dalamnya Karena dalam bahasa Jepang sebuah kata bisa memiliki beberapa arti Namun sayangnya ketidakmampuan kita dalam berbahasa Jepang Termasuk Mr.K sendiri ya Menjadi penghalang buat kita menangkap maksud yang coba ditunjukkan Terus sebenarnya kalau kita pikir-pikir Permainan kata seperti itu kayaknya hal yang umum buat masyarakat Jepang Contohnya di SBS aja ya Yang merupakan tempat Oda Sensei bercanda sesuka hati buat ngejawab Banyak para fans yang ngebuat tanggal ulang tahun dari suatu karakter Menggunakan konsep permainan kata Misal di SBS volume 81 Dimana seseorang mengatakan kepada Oda Sensei Kalau ulang tahun dari Kuina adalah September 17 Karena dia menggunakan pola permainan kata Yang mana Ku berarti 9 Lalu I berarti 1 Dan Na berarti 7 Dan jadilah angka 9 sebagai bulan Dan 17 sebagai tanggalnya Dari contoh kecil itu aja kelihatan Kalau permainan kata emang jadi hal yang biasa dilakukan oleh orang Jepang Sayangnya gak semua penonton One Piece bisa berbahasa Jepang Makanya kita gak bisa nangkep hal itu Beruntungnya Mr.Ohara memiliki kemampuan berbahasa Jepang yang sangat baik Makanya setelah tahu kecenderungan Oda Sensei menggunakan permainan kata Dia mencoba mencari lebih jauh hal-hal yang menyimpan makna lain Mulai dari cover story, judul, maupun nama tempat atau karakter Terus berbekal dari apa yang ditontonnya itu Ohara yang awalnya sedang mencari bahan untuk videonya yang membahas Enel Akhirnya terdiam karena menyadari sesuatu Kalau ternyata apa yang disampaikan oleh Uderon Tentang bagaimana Oda Sensei menggunakan permainan kata Angka atau bahkan huruf Membuat dirinya yakin Kalau The Ancient Kingdom adalah bagian dari pulau Jaya Yang mana berada di bawah laut Enes Lobby Dan juga Arks Kaipia dan Dressrosa Ternyata sudah memberitahu kita semua ya Tentang Void Century Menurut Mr. Ohara pula Semua ini bermula dari informasi yang kita dapatkan di chapter 253 Dimana Kaipia pernah menjadi bagian dari pulau Jaya di atas permukaan laut Yang mana jika kedua peta dari pulau tersebut disatukan Akan membentuk sebuah pulau yang menyerupai Tengkorak Dimana modern Jaya menjadi bagian gigi di Tengkorak Dan legenda kota emas Sandura sebagai mata kanannya Terakhir ada sebuah lubang dimana seharusnya itu adalah tempat yang mengisi bagian mata kirinya Yup, ini adalah informasi lama yang mungkin sudah diketahui oleh banyak orang Kecuali jika kalian gak menonton atau baca Arks Kaipia Lalu mungkin juga beberapa dari kita sudah ada yang curiga Kenapa pada bagian mata kiri peta tersebut hanya tersisa sebuah lubang besar? Apakah memang seperti itu bentuk asli dari pulau itu? Namun setelah melihat fenomena knock upstream Rasanya hal tersebut sedikit menjadi tanda tanya Karena sangat memungkinkan jika bagian pulau yang harusnya mengisi mata bagian kiri Tengkorak itu menghilang karena sesuatu hal Dan hal inilah yang dipercaya oleh seorang YouTuber One Piece bernama Ohara Dimana menurut beliau Arks Kaipia adalah Arks paling penting di dunia One Piece itu sendiri Makanya teori dari Ohara ini berpusat pada Pulau Jaya Yang gak cuma kehilangan satu bagian pulau saja saat Apriyat terlempar ke langit oleh knock upstream 400 tahun lalu Guys di masa 800 tahun yang lalu juga sebuah kota yang berada di bagian mata kiri Tengkorak tersebut Harus hancur karena perang besar dengan pemerintahan dunia Yang mana jika kita lihat pada posisi petanya memang hal ini menjadi sangat masuk akal Satu kota di mata kanan lalu yang lainnya di mata kiri Ngebuat pulau ini menjadi satu kerajaan kuno atau lebih akrab kita mengenalnya dengan sebutan The Ancient Kingdom Hmm sampai sini mungkin masih banyak yang bingung dan ngira kalau ini semua hanya cocok logi belaka bukan? Tanpa ada bukti atau clue yang disertakan agar ngebuat teorinya jadi lebih kuat Tenang aja Mr. Ohara ngasih banyak bukti untuk memperkuat teorinya tersebut kok Perhatikan baik-baik karena mulai dari sini resiko goosebumps ditanggung penumpang Pertama mulai dari judul serial yang Odasense gunakan One Piece And literally di peta pulau gabungan Jaya dan Skypiea satu bagian atau One Piece memang hilang dalam peta Nah kalau yang hilang dari peta ini adalah sebuah kerajaan kuno atau Ancient Kingdom bisa jadi pulau yang hilang itu adalah Love Tale kan? Ini menjadikan Axe Skypiea It's very f***ing important bro Belum lagi menurut hasil pencarian Ohara banyak petunjuk-petunjuk kecil tentang bagaimana mata kiri yang menjadikan simbol dari pulau yang hilang disembunyikan atau dihancurkan Contohnya di cover story volume 27 mata kiri dari Luffy digambarkan menutup Hal yang sama juga terjadi pada Robin di volume 24 di mana mata kirinya tertutup Lalu kita juga punya banyak contoh lain seperti mata kiri Pedro yang hilang Luka pada mata kiri Sengs, luka mata kiri Zuru, luka mata kiri Luffy Lalu bendera bajak laut Doflamingo mata kirinya digaris Yang menariknya juga Doflamingo adalah mantan dari Tenryubito Belum lagi pada Axe Skypiea juga kita diperkenalkan dengan Kurohige yang menjelaskan tentang betapa pentingnya mimpi di dunia One Piece Lalu ada juga momen penting di sekitar Axe Skypiea Pertemuan antara Sengs dan Shirohige membahas tentang es pula Gila banget kan Axe Skypiea ternyata Belum lagi kalau kita konekin ke apa yang dilakukan Roger di Skypiea Yang entah mengapa memutuskan untuk meninggalkan sebuah pesan di samping Poneglyp yang ada di Skypiea Dengan tulisan Poneglyp pula Padahal banyak tempat lain bukan yang ada di dunia One Piece Bahkan dengan jelas pesannya pun cukup menarik Aku telah datang ke sini dan akan memimpin jalan ini ke ujung terjauh dari dunia Goldie Roger Gila kan? Santai ada yang lebih gila lagi nih Menurut Mr. O'Hara, orang yang paling berhubungan langsung dengan Roger di Axe Skypiea ini Adalah karakter Mont Blanc Nola Yang mana hubungannya itu merupakan petunjuk besar tentang Pulau Jaya Sebagai bagian dari kerajaan kuno yang berhubungan erat dengan pulau yang hilang dari peta Skypiea Mr. O'Hara berpikir kalau Nolan adalah Roger Namun dalam banyak hal keduanya sangat bertolak belakang Meski keduanya sama-sama kuat, memiliki jiwa berpetualang yang bebas Terus juga kemungkinan besar Nolan memiliki kemampuan Voice of Alting Karena ada satu momen yang memperlihatkan dia bisa mendengar deringan Bell Sandura Keduanya pun juga menemukan tempat legendaris seperti Sandura dan Love Tell Namun sayangnya harus pulang tanpa bukti dan malah dijatuhi hukuman mati dan eksekusi Sampai sini terlihat keduanya sangat menyerupai satu sama lain kan Namun disinilah permulaan perbedaan yang sangat berbanding terbalik antar keduanya terjadi secara interesting Keep fokus oke Nolan dikenal pembohong karena ucapannya Sedangkan ucapan Roger memicu era baru bajak laut Nolan gak tau cara untuk balik lagi ke Sandura Tapi Roger tau caranya balik lagi ke Love Tell Nolan menangis saat dieksekusi Sedangkan Roger tertawa Nolan jujur tentang kota emas yang dia temukan Sedangkan Roger sedikit berbohong tentang inti One Piece Yang bukanlah emas atau perak seperti yang semua orang pikirkan Nah hal-hal itulah yang ngebuat Mr. O'Hara percaya Kalau Nolan adalah orang yang menemukan mata kanan Sedangkan Roger yang menemukan mata kiri Belum lagi bahasa yang ditemukan di Sandura Merupakan bahasa yang hanya bisa kita temukan pada sebuah Poneglips Yang mana sekarang kita ketahui bahwa Klan Kozukilah satu-satunya yang membuat Poneglips hanya untuk kerajaan kuno Sampai sini sebuah pertanyaan pun muncul Mengapa bahasa yang digunakan pada Poneglips bisa digunakan begitu saja di Sandura Well jawaban simpelnya adalah Sandura sendiri merupakan bagian dari kerajaan kuno Klu menariknya ada pada sebutan Sandura sendiri Yang punya arti mata kanan dari tengkorak Dan Sandura memang merupakan kota kuno Lalu kalau dihubungkan lagi dengan Mr. Yenika Yang banyak fans berpendapat Kalau Nika berasal dari Skypia Karena Luffy juga pernah memiliki pose yang sama layaknya Nika Dan Mr. O'Hara merasa Kalau Nika sedikit mengiatkannya kepada prajurit Sandia Menariknya lagi Mr. O'Hara juga bilang Kalau kata Nika berasal dari Nikato Wadau Yang artinya love atau ketawa Yang jika dihubungkan dengan Joy Boy Membuat kita semua berpikir Kalau keduanya kemungkinan adalah orang yang sama Dari 800 tahun yang lalu Yang tinggal di Pulau Jaya Saat masih menjadi bagian dari kerajaan kuno Lalu satu pertanyaan kembali terbesit Nika dalam chapter terbaru disebut sebagai Sun God Yang artinya Dewa Matahari Pertanyaannya apakah Sun atau Matahari Menjadi satu-satunya simbol penting di dunia One Piece Dan kita semua juga tahu Kalau Bulan atau Moon Juga memegang banyak peranan simbol di dunia One Piece itu sendiri Belum lagi di mitologi manapun Jika sudah mengatakan tentang simbol Matahari Pasti selalu ada Bulan Hal inilah yang membuat Mr. O'Hara berpikir Kalau itu semua menjadi cocok kabel Dimana mata kanan dari Pulau Jaya Yang ditemukan oleh Nolan adalah Sun Dan mata kiri yang ditemukan oleh Roger adalah Moon Terus sedikit fakta menarik nih ya Mr. O'Hara juga menemukan clue dari sebuah website Kalau di salah satu kuno di Meksiko Yang menjadi tempat keberadaan Sandura Ada sebuah piramid Matahari dan Bulan Apakah semua ini hanya sebuah kebetulan belaka Simpan imajinasi kalian dulu oke Next Mr. O'Hara pun menggunakan Apa yang telah dia pelajari dari Uderon Tentang bagaimana Oda Sensei menggunakan Permainan angka dari setiap chapter Untuk menjelaskan apa yang terjadi pada suatu chapter Atau sekedar menyembunyikan suatu pesan Dan Oda Sensei pun jarang sekali Memberikan suatu tanggal atau angka pasti Tentang kejadian suatu momen Yang pernah terjadi di One Piece Namun menariknya Ada salah satu tanggal yang diberitahu oleh Oda Sensei Secara spesifik dan sangat jelas Tanggal 12 Mei 1122 Tanggal tersebut adalah hari dimana Nolan menemukan Pulau Jaya Menariknya jika kita menggunakan standar penanggalan Jepang Dimana dimulai dari tahun, bulan, lalu tanggal Maka angka yang kita dapatkan adalah 1122 5 12 Atau kalau kita susun dan dibaca dalam bahasa Jepang Berubah menjadi Hitosune Kokonieru Atau yang berarti The One Is Here Ya misternya sendiri gak bisa ngertiin itu secara literal Namun mungkin bisa diartiin sebagai harta yang kalian cari Ada disini Nah yang lebih mengagetkan lagi adalah Fakta kalau momen saat Nolan menemukan Pulau Jaya tersebut ya Berada di volume 31 Yang memiliki judul Poponieru Atau dalam bahasa Inggris I'm right here Yang juga bisa diartikan Aku disini Apakah sebenarnya Oda Sensei mau ngasih tau Kalau keberadaan One Piece adalah benar-benar di Pulau Jaya Atau ini semua hanya cocok logi belaka Just think it Lalu satu lagi tanggal yang kita punya adalah 1127 1116 Yaitu hari dimana Sandora diterbangkan oleh kenak upstream Dan jika digunakan konsep pembacaan bahasa Jepang Seperti sebelumnya ya Maka akan terbentuklah kata Hitosunagi Minto Todoroku Dalam bahasa Inggris The One Piece Roar With The Reverberation Of A Bell Atau dalam bahasa kita One Piece Bergemuruh Bersama Gemah Lonceng Crazy right? Mbak suatu kebetulan Lonceng juga menjadi bagian dari janji Yang tidak terpenuhi oleh Nolan Dan janji tersebut terus hidup hingga dilanjutkan oleh generasi selanjutnya Dimana akhirnya Monkey di Luffy lah yang akan membunyikan lonceng itu Terus kalau kita ingat-ingat lagi Tinggal satu janji di One Piece yang belum terlaksana Dan itu adalah janji Joy Boy pada 800 tahun yang lalu Yang akan membawa Ryugu Kingdom untuk naik ke atas permukaan menggunakan kapal Noah Jadi kalau kita mengurangi 400 tahun dari dua tanggal milik Nolan Agar bisa kembali ke abad kekosongan Maka 1122 dan 1127 Kedua angka itu dikurangi 400 Kita akan mendapatkan tahun 722 dan tahun 727 Yang besar kemungkinan Tahun pertama menandai janji Joy Boy sebelumnya Sedangkan tahun kedua menandai kehancuran dari The Ancient Kingdom Menariknya angka yang seolah tampak random Namun jika diumbungkan kepada chapter yang ada di One Piece Hasilnya sangat dasyat Bikin sob Di chapter 722 Chapter tersebut menceritakan tentang Dovi yang ternyata seorang Tenryubito Dan disana juga Dovi memberitahu lau Tentang 20 raja yang memutuskan membuat pemerintahan dunia Jadi simpelnya chapter itu menceritakan tentang sejarah kuno But satu momen lagi yang kebetulan ada di chapter itu adalah Momen bell berbunyi yang juga mendapat sorotan Juga ada momen Giola yang bertarung dengan kru topi jerami Dan membuat suatu karya seni Dimana hasil karya milik Giola adalah sebuah gerbang raksasa Dengan dua mata Dimana mata kanannya terang layaknya matahari Sedangkan yang satunya gelap seperti malam yang sedang menangis Menurut Giola pula Hasil karyanya ini adalah gambaran dari apa yang terjadi pada Driss Rosa Sementara itu di chapter 727 Dimana pertempuran dimulai di blok D Ya blok D Anadir kebetulan muncul bukan? Tapi uniknya di chapter ini permainan kata untuk 727 adalah Chiniwo Chiru Atau yang artinya Falling to the ground Yang bisa berarti secara literal Jatuh ke tanah Atau juga kejatuhan Hmm Kembali suatu kebetulan muncul Karena pada chapter tersebut Menyeritain juga jatuhnya Kerajaan Driss Rosa Nah disini Mr. O'Hara percaya Kalau jatuhnya kerajaan Driss Rosa Adalah representasi dari jatuhnya di Ancient Kingdom juga Meski banyak yang gak sadar Namun sebenarnya ada hubungan yang dimiliki oleh jatuhnya kerajaan kuno Dan jatuhnya Driss Rosa Apalagi ada patung Nolan kan Di chapter 713 Lalu di chapter 292 Yang memiliki judul Light the Half Moon Hidden by Cloth Lagi-lagi muncul simbol bulan Yang mana simbol bulan juga bisa kita temukan Pada kapal milik Nolan Yang ada di chapter ini Suatu kebetulan kah? And finally Inilah yang membuat Mr. O'Hara percaya Kalau One Piece atau Love Tale Berarti di bawah Enes Lobby Pertama permainan huruf D Yang jika ditambahkan kepada judul serialnya One Piece berubah menjadi Done Piece Yang berarti Awalnya satu bagian menjadi bagian yang utuh Lalu jika hal yang sama kita gunakan untuk Enes Lobby Maka berubah menjadi D-Nice Yang bisa berarti menyangkal Namun sebenarnya Siapa yang disangkal oleh pemerintahan dunia? Cocok logi disini Mungkin yang terasa rancu dan terlalu mencocokkan kan? Namun bukti selanjutnya Dimana jika kita lihat peta Enes Lobby Bukankah kalian langsung menyadari Kalau bentuk pulaunya yang bulat Terasa sangat pas untuk mengisi bagian mata sebelah kiri dari Pulau Jaya? Terus jangan lupa juga Kalau Enes Lobby memiliki sebutan Pulau Keadilan Atau yang artinya Siho no Shima Dalam bahasa Jepang Menariknya Mr. O'Hara menemukan kata Siho dalam kamus Jepang Jika dikombinasikan dengan kanji yang berbeda Namun diikuti oleh kata keadilan Ternyata memiliki tiga arti Pertama Empat arah Kedua Informasi rahasia Dan ketiga Herta terbesar Empat arah Seperti layaknya Empat rot monoglyph Yang ada Dan akan menuntun kita Ke pulau terakhir Love Tale Informasi rahasia Karena sampai saat ini Masih belum ada yang tahu Sejarah asli Yang masih tertutupi oleh kata keadilan Dan terakhir Herta terbesar Udah pasti merujuk ke One Piece itu sendiri Terus jangan lupakan juga Fakta kalau Enes Lobby Adalah aks telah skype ya Bukankah itu seperti yang biasa Dilakukan oleh Oda Sensei Ketika ada sebuah misteri Dengan simpelnya Oda Sensei langsung menjawabnya Sama seperti yang masih hangat-hangatnya Diingatan para fans One Piece Seperti saat semua orang mencoba Menebak dua iblis milik Yamato Yang sampai udah muter ke sana kemari Tapi Uda Sensei dengan simpel Ngejawab Serigala Ya begitulah cara Uda Sensei Yang jatuh ke dasar laut Makanya dengan permainan kata dari chapter 727 Yang mengatakan falling to the ground Mister O'Hara percaya Kalau Enes Lobby adalah kota yang hilang dari pulau Jaya Dan di bawah pulau tersebut adalah One Piece Terakhir bukti terkuat milik Mister O'Hara Untuk mendukung teorinya tersebut adalah Perkataan Roger saat sebelum dieksekusi Dimana Roger bilang Yang artinya Aku meninggalkan semua yang ada di dunia ini Di sana Nah kembali fokus di kata Soko Soko sendiri dalam bahasa Jepang memang berarti di sana Namun ternyata Arti lain dari Soko juga berarti bawah Yang berarti Roger berkata Aku meninggalkan semua yang ada di dunia ini Di bawah sana Meski beberapa hal dari teori ini Masih ada yang terasa sangat dipaksakan Namun semakin kita mencermati setiap bukti yang ada Semakin kita dibuat geleng-geleng Bagaimana semua hal bisa berhubungan Dan semua hal yang kita anggap kebetulan Tiba-tiba menyatu Layaknya potongan-potongan puzzle yang menjadi utuh Apalagi waktu bagian penyumbolan Sun and Moon Dimana Mister K sendiri ngerasa Semua hal itu sangat nyambung Terlebih aku pun pernah baca Kalau seseorang percaya Kalau simbol topi jerami adalah Sebuah simbol matahari terbenam Yang entah benar atau tidak Tapi kalau kita lihat gambar topi jerami di sebuah lautan Memanglah membentuk sebuah pola Seperti matahari sedang terbenam Belum lagi hal itu juga bisa dihubungkan Dengan abad kekosongan Dimana kegelapan muncul setelah terbenamnya matahari Jadi rasanya ya Mister K saat melihat video Mister Ohara Jujur mulut langsung mangap dan goosebump sendiri Di hati bilang I'll connect so well Sandora the right eye Lovetail is the left eye Sandora pergi ke atas menjadi skype ya Lovetail ke bawah menjadi kunci utama Misteri One Piece Kebawahnya pun terpampang jelas ada di bawah NS Lobby Dan lebih interestingnya lagi Jika kita flashback episode anime Ketika Roger menemukan Lovetail Dia tertawa sambil menangis Itu sangatlah wajar jika melihat apa yang ada di teori ini Kemungkinan Roger tertawa karena sadar Hal yang mereka cari selama ini Ternyata ada di depan mata mereka Dan menangis karena tahu tentang kisah legendaris Joy Boy Tetapi gak bisa hidup di era yang sama dengan Joy Boy And last sebelum Mister K tutup closing teori ini Jika kelak teori ini benar adanya Itu sama saja Going Merry benar-benar telah mengantarkan Monkey di Luffy dan Nakama Ke perjalanan terakhir Going Merry benar-benar menepati janjinya Terima kasih telah menonton